ESK Season 319, Peperangan Akhir Dari Awal Konfrontasi Antara Langit Dan Bumi Paksaan Dari Delapan Tuan Surgawi Akan Datang Lima Kaisar Besar Seni Bela Diri, Bulan Kupu-Kupu, Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma juga menjalankan kesadaran ilahi mereka dan bertarung melawan mereka. Ledakan Paksaan Antara Kaisar Besar Bertabrakan di Pusat Langit Dan Bumi, dan suara keras pecah. Seluruh lautan bintang mendidih seketika, dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya terkoyak, dan celah padat yang besar muncul. Di sekitar Kaisar Besar, langit berbintang dan lubang hitam muncul. Hanya saja lubang hitam berbintang ini tidak bisa menelannya sama sekali. Hanya konfrontasi kursif antara Kaisar-Kaisar Besar yang menghasilkan pemandangan yang begitu menakutkan. Kamu tidak perlu maju. Suara Dewa Seni Bela Diri terdengar di benak keratua, lelaki tua bermahkota besi, Kaisar Naga Beku, dan lainnya. Pertempuran antara langit dan bumi ini sangat mungkin untuk melampaui setiap pertempuran sebelumnya melawan langit, dan adegan horor yang belum pernah terjadi sebelumnya akan meletus. Kekuatan surplus pertempuran antara Kaisar saja sudah cukup untuk membunuh banyak makhluk. Bahkan jika Kaisar Puncak secara tidak sengaja terlibat di dalamnya, akan sulit untuk melarikan diri. Kamu tunggu dulu. Pada saat yang sama, delapan penguasa surgawi juga mentransmisikan suara mereka ke tentara surgawi di belakang mereka. Kunci perang dunia ini masih bergantung pada duel antara ketiga belas Kaisar ini. Delapan penguasa surgawi memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Mereka juga pembangkit tenaga listrik di puncak di dunia seribu besar, jika tidak demikian, mereka tidak akan ditunjuk untuk mendirikan sembilan surga, melemparkan pengadilan surgawi, dan menekan dunia seribu tengah. Meskipun di dunia seribu tengah, ada batasan aturan langit dan bumi, kekuatan tempur mereka terbatas pada level ini. Tapi hal yang sama berlaku untuk Demon Lord Evil Emperor dan yang lainnya. Satu-satunya variabel tidak lebih dari Kaisar Agung Dunia. Bagaimanapun, ini adalah dunia Zhongqian. Kupu-kupu darah membuktikan Dao Zhongqian, dan kekuatan tempurnya secara alami sedikit lebih kuat. Namun meski begitu, itu sudah cukup bagi dua dewa surgawi untuk menghadapinya. Hanya ada satu Kaisar Agung Huangwu yang tersisa, yang tidak perlu ditakuti. Tiga belas Kaisar berdiri di langit berbintang, saling berhadapan, dan suasananya husyuk, hampir mencapai batas. Antara langit dan bumi, ada atmosfer yang gamblang dan mematikan. Perang akan segera dimulai. Makhluk hidup dari semua ras terdiam, menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi ini dengan saksama. Saya tidak tahu berapa lama membunuh. Sebuah suara tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Minuman besar ini langsung menyulut api perang. Lord of Juntian langsung mendekati Demon Lord. Di antara delapan penguasa surgawi, kekuatan tempurnya serupa, dan kekuatan tempur Juntian Lord sedikit lebih baik. Raja Iblis juga dapat membebaskan orang lain dari beberapa tekanan terhadap yang terkuat di antara delapan raja surgawi. Penguasa Matahari, menghadapi Ibu Hantu Brahma. Tuan Zutian menghadapi kaisar jahat. Penguasa Yutian dan Mintian, pergi langsung ke Diyue. Delapan penguasa pengadilan surgawi telah bernegosiasi bahwa jika ada dua kaisar besar yang bertarung melawan kupu-kupu darah, setidaknya tidak ada gelombang di kupu-kupu darah. Tuan Surga, Tuan Suantian, dan Tuan Houtian tetap ada. Dan ketiga kaisar agung ini langsung pergi ke Dewa Seni Beladiri untuk membunuh mereka. Di antara lima kaisar besar di bawah ini, Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma semuanya berasal dari seribu dunia besar, mereka pernah terkenal dan sulit untuk ditekan dalam waktu singkat. Dan kupu-kupu darah kaisar membuktikan Dao Zongkian, di medan perang dunia Zongkian, bahkan lebih kuat. Di antara lima, kelemahan terbesar adalah Huang Wu. Terlebih lagi, Chang Tian, Houtian, dan Suantian telah lama menyimpan dendam dengan kaisar Huang Wu. Ambil saja kesempatan ini untuk melikuidasi hutang darah sebelumnya. Selama tiga kaisar besar bergabung untuk membunuh kaisar Huang Wu dalam waktu singkat, mereka dapat memalingkan kepala mereka melawan empat kaisar besar lainnya. Dengan cara ini, jumlah mereka akan menggandakan keuntungan, dan pertempuran ini akan dimenangkan. Lord of Heaven, Lord of Houtian, dan Lord of Suantian langsung mengepung Dewa Seni Beladiri, dan memandang Dewa Seni Beladiri, seolah-olah melihat orang mati. Huang Wu, panggil kamu kaisar agung, tinggikan saja kamu. Lord of Houtian tersenyum dingin, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah kaisar, dapatkah Anda setenar saya membunuh? Mereka bertiga tidak memberi Dewa Seni Beladiri kesempatan, dibagi menjadi tiga arah, menopang satu dunia, dan menembak pada saat yang sama, dan menekan mereka ke arah Dewa Beladiri. Sisi lain Ketika ibu hantu Brahma melihat pemandangan ini, wajahnya tanpa ekspresi dan tidak tergerak. Tapi ada gelombang ombak di mata Raja Iblis. Dia juga melihat rencana pengadilan surgawi. Jika Huang Wu meninggal, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi situasi mereka. Dai Yue mengerutkan kening dengan ringan, matanya bersinar dengan cahaya dingin, serangannya menjadi lebih ganas, dan dia ingin menerobos blokade bersama Lord of Houtian dan Lord of Mintian. Namun, metode Lord of Houtian dan Lord of Mintian juga sangat menakutkan, dua dunia yang dipadatkan dengan segel dao, membawa kecemerlangan badai berdarah, tidak dapat dihancurkan dan sulit untuk diguncang. Kedua tuan surgawi tidak memiliki keberatan. Tujuan mereka adalah untuk menjerat kupu-kupu darah Kaisar dan tetap di tempatnya. Kaisar jahat tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi sebagian besar galaksi terang tiba-tiba tercermin di matanya. Tuan Zutian sedikit terkejut ketika dia melihat mata ini. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya telah meninggalkan medan perang. Suara pertempuran, tabrakan, keributan, dan suara Jin Ge tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, dia menjauh dari pelecehan dan menyingkirkan pertarungan pembunuhan. Berbaring sendirian di perahu datar, dengan tangan di belakang kepalanya, dia diam-diam melayang di danau yang jernih, memejamkan mata, beriak dengan ombak, dan jatuh ke dalam ketenangan pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Daerah sekitarnya tenang dan damai. Di malam hari, dia membuka matanya dan menatap langit yang penuh bintang. Bima Sakti yang indah menggantung dari Cakrawala dan juga tercermin di danau yang tenang. Penguasa Zutian merasa seperti berada di kedalaman galaksi, cantik dan gesit, seolah-olah itu benar. Rasanya seperti memiliki mimpi yang sangat indah, dan dia begitu terpesona olehnya sehingga dia tidak bisa keluar darinya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, sebuah teriakan marah mengganggu mimpinya. Bangun-bangun! Ini adalah suara Tuan Juntian. Ketika Lord Zutian mendengar teriakan keras ini, kejengkelan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di hatinya, tetapi dia mengeluh bahwa suara ini telah mengganggu mimpinya yang jernih. Tapi segera, dia bangun, dan langsung dikejutkan dengan keringat dingin. Galaksi apa, danau apa, yang telah menghilang? Tidak baik. Tuan Zutian terkejut. Sayangnya, sudah terlambat. Setelah mabuk, saya tidak tahu bahwa langit ada di atas air, dan kapal itu penuh dengan mimpi yang jelas menekan galaksi. Suara kaisar jahat tampak jauh dan dekat, seolah-olah datang dari mimpi yang jauh, menjadi kenyataan, dan terdengar samar. Engah! Pada saat berikutnya, Tuan Zutian merasa seolah-olah dia telah terluka parah, dan seluruh orang muntah, terbang keluar, dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya hampir hancur dan bobrok, dan dunia di satu sisi hancur dan penuh retakan. Dia hanya sedikit mengendurkan pikirannya, dan jatuh ke dalam mimpi galaksi yang diciptakan oleh kaisar jahat, dan hampir terbunuh di tempat. Duel hebat ini. Yang pertama dipukul dengan keras adalah Tuhan Surgawi. Jika kaisar jahat terus mengejar dan membunuh, mengambil keuntungan dari kerusakan parah pada Tuan Zutian, dia pasti akan memiliki peluang besar untuk sepenuhnya menekan Tuan Zutian. Tapi ada sedikit keraguan di matanya, dan sosoknya berhenti sebentar. Jika dia terus memburu Tuan Zutian, Huang Wu di sisi lain akan menghadapi pengepungan tiga kaisar besar, itu akan lebih jelek daripada bagus. Akan sangat disayangkan untuk menyerahkan Tuan Zutian. Pada saat ini, suara tenang tiba-tiba terdengar di benaknya. Jangan khawatir tentang aku, lakukan yang terbaik untuk menekan Tuan Zutian. Ini adalah suara Arantakesi. Ketika kaisar jahat mendengar kata-kata itu, matanya berbinar. Dia tidak tahu apa yang dimiliki Dewa Seni Beladiri. Tapi dia memilih untuk percaya pada Dewa Seni Beladiri. Dia juga percaya bahwa dia dapat mengambil langkah lebih cepat, menekan Tuan Zutian, dan kemudian membantu Dewa Seni Beladiri. Bab 3182 Lord of Zutian dipukul dengan keras, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah salah satu dari Lord of Heaven, Lord of Houtian, dan Lord of Suantian yang mengepung Dewa Seni Beladiri. Lord of the Heavenly Court lainnya juga diseret oleh Butterfly Moon, Demon Lord, dan Brahma Ghost Mother, dan sulit bagi mereka untuk dikloning. Tapi mata Dewa Surga, Dewa Houtian, dan Dewa Suantian ragu-ragu, dan kemudian ekspresi kejam melintas. Diam-diam, tiga master surgawi memutuskan untuk sepenuhnya membunuh Dewa Seni Beladiri terlebih dahulu. Mereka bertiga bergabung tanpa syarat, Huang Wu ini benar-benar tidak bisa menahannya. Setelah menekan Huang Wu, ketiganya berbalik untuk berurusan dengan kaisar jahat. Ini lebih kuat untuk situasi ini. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi kaisar jahat untuk sepenuhnya membunuh penguasa Zutian. Tepatnya, tak satu pun dari mereka bisa saling membunuh sepenuhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya satu kaisar wujian tahun itu yang datang dengan cara mengorbankan dirinya sendiri dan memenjarakan dua kaisar besar, yang merupakan cara lain untuk mencegah kembalinya Dewa Neraka dan Dewa Yantian. Ledakan Di dunia tiga orang, Daoyin bersinar dengan kecemerlangan. Segel surga, binatang suci, naga biru terbang dan berputar-putar, awan biru meresap, dan napas naga, menyatu dengan anomali darah penguasa surga, ke dalam dunia. Hao Tian Daoyin, binatang suci macan putih, bertanggung jawab atas pembunuhan dan pembunuhan, menghirup gas platinum, dan rambut sekecil apapun yang jatuh dari tubuhnya dapat membunuh dunia. Anjing laut Tau Suantian, kura-kura dan ular saling mengunci, menginjak laut, meringkup ke langit, menggulung lautan badai. Tiga penguasa surgawi menggabungkan upaya mereka untuk meledakkan bintang yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan langit dan bumi bergetar, dan bintang-bintang dan lautan melonjak, yang dapat disebut menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Banyak pembangkit tenaga listrik yang melihat adegan ini bahkan curiga bahwa bahkan jika mereka diubah menjadi kaisar besar kupu-kupu darah, akan sulit bagi mereka untuk menahan serangan yang begitu mengerikan. Kaisar besar Huang Wu hampir mati di bawah pengepungan penguasa Hao Tian dan penguasa dunia bawah. Sekarang, di hadapan pengepungan tiga penguasa surgawi, bagaimana Anda harus melawannya. Pada saat ini, hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya terangkat. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara keras di tubuh Dewa Seni Beladiri. Ini bukan suara anomali darah. Lebih seperti gunung berapi yang meledak. Seolah-olah segel pada tubuh dibuka, kekuatan lain terbangun, dan tubuh Dewa Seni Beladiri memancarkan aura yang sangat menakutkan. Jika itu hanya Seni Beladiri Kaisar Xiao Cheng, Dewa Seni Beladiri tidak dapat menghentikan pembunuhan tiga tuan surgawi. Sekarang, pertempuran menebas langit telah pecah secara menyeluruh. Delapan master surgawi telah muncul, tidak perlu menyembunyikan Dewa Seni Beladiri. Dunia Yuan. Pada saat yang sama dengan dunia Yuan Wu dikorbankan, Dewa Seni Beladiri telah bersiap untuk yang terburuk. Tetapi sebelum itu, dia harus menggunakan periode waktu ini untuk menopang dunia Yuan Wu untuk sepenuhnya menetapkan kemenangan pertempuran dunia ini melawan langit. Sejak berlatih Yuan Wu World, Dewa Seni Beladiri tidak pernah dilepaskan. Bahkan dia tidak tahu kekuatan seperti apa yang akan meletus setelah melepaskan dunia Yuan Wu dan mengintegrasikannya dengan alam semesta Seni Beladiri. Um. Ekspresi Lord of Heaven, Lord of Houtian, dan Lord of Suantian berubah. Tiga master surgawi jelas merasa bahwa perubahan tertentu telah terjadi di tubuh Dewa Seni Beladiri. Dan perubahan ini membuat mereka bertiga terkejut. Penguasa Houtian telah melihat metode seperti Wu Lian Qiangun, tungku surga dan bumi, dan sepuluh gerbang neraka. Pada saat ini, tubuh Dewa Seni Beladiri menjadi mengjulang, dan dunia yang gelap dan misterius muncul di tubuhnya, yang terus menyebar. Ini adalah dunia kedua. Bagaimana bisa tiga dewa surgawi melihat pemandangan ini, bingung. Mereka berasal dari dunia yang besar, tetapi bahkan dengan kognisi mereka, mereka tidak dapat memahami pemandangan di depan mereka. Satu-satunya kepastian dari tiga penguasa surgawi adalah bahwa ketika dunia yang gelap dan misterius ini menyebar, mereka merasakan semakin kuat rasa krisis. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan dari tiga penguasa surgawi bahkan lebih ganas, dan mereka harus menekan Dewa Seni Beladiri dalam waktu sesingkat mungkin. Setidaknya itu tidak bisa terus membiarkan metode rahasia Dewa Seni Beladiri dilepaskan sepenuhnya. Sepuluh gerbang neraka hancur satu demi satu di bawah serangan tiga penguasa surgawi. Tungku surga dan bumi juga dihancurkan oleh tiga tuan surgawi. Namun, keberadaan sepuluh gerbang neraka dan tungku surga dan bumi membantu Dewa Seni Beladiri menunda untuk sementara waktu. Ini sudah cukup baginya. Wu menyempurnakan alam semesta, dunia Yuan Wu mencapai keseimbangan yang luar biasa dalam tubuh Dewa Beladiri, dan beresonansi. Ini adalah dua cara yang berbeda. Wu Lian Qian Kun benar-benar dunia yang berasal dari praktik Seni Beladiri. Namun, dunia Yuan Wu adalah anomali Dewa Seni Beladiri, yang terus berkembang. Keberadaan Dewa Seni Beladiri, melompat keluar dari tiga alam, bukan di lima elemen. Begitu pula Yuan Wu Dong Tian yang berevolusi kemudian. Dunia Yuan Wu menjadikan Dewa Seni Beladiri sebagai variabel terbesar. Ini bukan hanya perpaduan dan resonansi dari dua taoisme, tetapi juga perpaduan Seni Beladiri dan anomali itu sendiri, yang akan memunculkan variabel dan kemungkinan tak terbatas. Pada saat yang sama, Dewa Seni Beladiri sekali lagi merasakan rasa krisis yang membuat jantungnya berdebar. Dan kali ini lebih jelas. Itu seperti pedang tajam yang tergantung tinggi di atas kepalanya, yang akan ditebas kapan saja. Selain itu, Dewa Seni Beladiri tahu bahwa jika pedang besar ini ditebas, dia tidak akan bisa menahannya. Dewa Seni Beladiri menekan perasaan berdebar-debar ini sebanyak mungkin, dan mengarahkan pandangannya pada tiga master surgawi. Panggilan Dewa Seni Beladiri mengambil nafas dalam-dalam, aliran udara besar mengalir ke paru-parunya, membuat suara mendesis, dadanya membunci tinggi, dan dia melemparkan tiga pukulan ke arah tiga master surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga suara keras berturut-turut, memekatkan telinga. Mereka berempat mempertahankan postur ini, tidak bergerak. Pada saat ini, tampaknya waktu dan ruang membeku. Bahkan kaisar besar lainnya yang bertempur dalam pertempuran, pada saat ini, merasakan langit berbintang di sekitarnya bergetar, dan tanpa sadar melirik ke sisi ini. Wajah tiga penguasa pengadilan surgawi tertegun sejenak, sedikit terkejut. Segera, ada kengerian besar di mata. Tiga pukulan Dewa Seni Beladiri ini meledak dengan kekuatan yang kuat dan kuat yang mengejutkan langit, yang tak tertahankan dan ingin menghancurkan segalanya. Wow! Anomali darah dari tiga penguasa pengadilan surgawi tiba-tiba hancur dan benar-benar runtuh. Klik! Di dunia yang diringkas oleh tiga Dewa Surgawi, ada juga suara mengalir, dan sejumlah besar retakan padat muncul. Kecemerlangan segel dao tiga orang menjadi terang dan gelap, dan terus berkedip. Bahkan jika ada tiga anomali darah yang terintegrasi ke dalam daoyin dan sebuah dunia, tiga Dewa Surgawi tidak bisa menolak. Kekuatan ilahi yang mengguncang surga meletus dari tiga pukulan, melalui anomali darah dan dunia, mengalir ke tubuh mereka dan menghancurkan vitalitas mereka. Tiga tuan surga memuntahkan darah, wajah mereka pucat, dan mereka terpesona oleh Dewa Seni Bela Diri dengan tiga pukulan. Adegan ini menyebabkan kegemparan. Kaisar besar lainnya yang bertarung terkejut. Hasil ini melebihi harapan semua orang. Kulit para kaisar agung di pengadilan surgawi tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tiga penguasa surgawi bergabung untuk mengepung umat manusia yang tidak memiliki kaisar Dao, tetapi mereka benar-benar dikalahkan. Dengan kombinasi dari tiga penguasa surga, kaisar besar Wujian hidup kembali dari kematian, dan itu benar-benar tak terbendung. Apa asal usul kaisar Huang Wu ini? Melihat adegan ini, Dai Yue akhirnya melepaskan hatinya, dan pergi keluar untuk menghadapi dua kaisar, Lord of Yutian dan Lord of Mintian, dan momentumnya menjadi semakin kuat. Raja Iblis dan Ibu Hantu Brahma terkejut melihat pemandangan ini, dan mereka sama sekali tidak lebih lemah dari beberapa penguasa surgawi. Mereka berasal dari dunia seribu besar, dan wilayah mereka jauh di atas kaisar besar, tetapi mereka berada di dunia seribu tengah, terikat oleh aturan langit dan bumi, kekuatan tempur mereka terbatas, dan mereka hanya dapat menampilkan tingkat kekuatan. Kaisar Agung Oleh karena itu, kekuatan tempur mereka di dunia seribu tengah tidak jauh berbeda. Aturan langit dan bumi ini berasal dari awal kelahiran langit dan bumi, dan merupakan hukum yang melindungi keberadaan tiga alam. Jika alam atas datang ke alam bawah, mereka dapat melepaskan kekuatan mereka sesuka hati, alam bawah tidak tahu berapa kali mereka akan dihancurkan, yang akan menghancurkan stabilitas tiga alam. Makhluk-makhluk di dunia seribu menengah akan mengalami pembatasan yang sama ketika mereka pergi ke dunia seribu kecil, kecuali mereka berkultivasi ke alam kaisar. Dengan kultivasi mereka di dunia seribu besar, mereka tidak dapat menolak aturan surga dan bumi semacam ini. Tetapi kekuatan yang baru saja pecah oleh Kaisar Huang Wu tampaknya telah menembus batas aturan langit dan bumi. Bagaimana bisa? Kaisar Huang Wu hanya di ranah kaisar, mengapa variabel seperti itu terjadi padanya? Dengan kesadaran dari Master Iblis, Ibu Hantu Brahma dan yang lainnya, tidak mungkin untuk memahami situasinya sekarang. Tetapi keduanya tahu di dalam hati mereka bahwa jika Kaisar Huang Wu benar-benar dapat menembus batas aturan langit dan bumi, bahkan tingkat kekuatan akan cukup untuk menetapkan kemenangan pertempuran langit dan bumi ini. Raja Iblis dan yang lainnya telah berlanjut selama beberapa zaman, dan bertahun-tahun menghancurkan langit selalu berakhir dengan kegagalan. Sampai kehidupan ini, mereka akhirnya melihat secercah harapan. Sisi lain, Tuan Zutian melewatkan kesempatan itu dan dipukul oleh dunia impian galaksi Kaisar Jahat. Tetapi Kaisar Jahat mengikutinya seperti bayangan, mengejar dan membunuhnya, dan tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Hah! Melihat situasinya tidak baik, Zutian Zee berteriak, dan ada suara Phoenix yang tajam di mulutnya. Engah! Tuan Zutian menggigit ujung lidahnya dengan ringan, memuntahkan seteguk darah, memercik di depannya. Setiap tetes esensi dan darah berubah menjadi Suzaku merah, mengepakkan sayapnya, memancarkan panas-panas, dan dibantai ke arah Kaisar Jahat. Meskipun Lord of Zutian bukan klan Suzaku sejati, tubuhnya dipenuhi dengan darah Suzaku yang sangat kaya. Pedang Suci Tianzu Pada saat yang sama, penguasa Zutian menggabungkan darahnya dengan Daoyin, dan sebuah dunia memadatkan di telapak tangannya sebuah pedang panjang kristal pelangi merah, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari magma, itu sangat panas, dan itu masih menyala dengan api. Melihat bahwa Tuan Zutian tidak dapat melarikan diri, dia berjuang dengan tubuh yang terluka parah, memegang pedang Suci Vermillion surgawi, dikelilingi oleh banyak burung Vermillion, dan menebas ke arah Kaisar Jahat. Bagaimanapun, dia adalah penguasa pengadilan surgawi. Bahkan jika kekuatan tempurnya terbatas pada tingkat Kaisar, dengan pengetahuan dan kognisinya yang luar biasa, dia dapat meledakkan banyak punggung yang kuat. Kaisar Jahat hanya dengan tangan kosong, alisnya berkedip, dan riak tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berbisik jiwa lelah dengan mimpi. Suara Kaisar Jahat itu lembut dan murni, seperti anak kecil yang penuh kepolosan dan hati yang polos. Suara ini terdengar, dan Tuan Zutian merasa lelah dan mengantuk, dan tertidur. Wajah Tuan Zutian berubah. Bagian kiri sangat tenang dan tenteram, tetapi bagian kanan terlihat sangat ganas dan sangat menyakitkan. Tuan Zutian sedang berjuang. Dia jelas tahu bahwa ini adalah tauisme Kaisar Jahat. Selain itu, ini adalah salah satu metode Kaisar Jahat yang paling kuat. Pemecah mimpi yang dikerjakan oleh jiwa dapat langsung bertindak pada roh primordial, memungkinkan lawan berada dalam kesurupan, seperti jatuh ke dalam mimpi, dan roh primordial rusak. Tapi tubuhnya di luar kendali, dan dia ingin tertidur. Jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan pernah bisa begitu pasif. Kekuatan tempur antara keduanya sebenarnya tidak jauh berbeda. Namun, dia sedikit ceroboh, melewatkan kesempatan, dan terluka parah oleh Kaisar Jahat, yang mengarah ke krisis saat ini. Engah. Tuan Zutian tiba-tiba memutar pedang suci Zuzurgawi dan menusupnya ke arah perutnya. Pedang ini menggunakan semua kekuatannya tanpa syarat apapun, dan langsung menusuk tubuhnya dengan darah yang mengalir. Rasa sakit yang luar biasa merangsang pikiran Zutian dan membuatnya bangun seketika. Seluruh prosesnya panjang, tetapi sebenarnya sedang kesurupan. Tetapi bahkan dalam trans ini, jiwanya telah rusak, dan banyak burung merah terang yang mengelilinginya juga telah menghilang. Untungnya, dia telah sadar, setidaknya untuk sementara keluar dari krisis. Tetapi pada saat ini, Kaisar Jahat menunjuk ke arahnya dan bergumam, Bing He kuda besi. Gemuruh. Di benak Tuan Zutian, suara ribuan pasukan dan kuda yang bergegas keluar tiba-tiba terdengar, memecahkan sungai es, dengan aura pembunuh. Saat berikutnya, di depan matanya, kuda perang yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi benar-benar muncul, hanya sepasang mata dingin yang terbuka. Kuda yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk, mengancam. Ah! Tuan Zutian mengeluarkan raungan, memegang pedang suci Zuzurgawi di kedua tangan, dan terus-menerus melambaikannya. Dia sudah sedikit bingung, apakah pemandangan dihadapannya itu nyata atau mimpi? Apakah itu kenyataan atau mimpi? Dia hanya ingin memotong semua yang ada di depannya. Tapi pedang suci Zuzurgawinya jatuh ke tubuh kelompok kavaleri, tetapi seolah-olah dipotong di ruang kosong, dan pedang suci Zuzurgawi menarik tubuh kavaleri tanpa hambatan. Palsu! Tuan Zutian sedikit terkejut, dan sedikit kebingungan melewati matanya. Ledakan! Tetapi saat berikutnya, sebuah kavaleri besi menyerbu ke depan dan membanting di depannya, menjatuhkannya sejauh sepuluh kaki dan jatuh ke langit berbintang yang jauh. Sakit parah! Seluruh tubuh, rasa sakit di mana-mana. Tetapi Lord Zutian bahkan tidak tahu apakah rasa sakit seperti ini nyata atau tidak, dan apakah itu berasal dari mimpi. Sosok yang tersembunyi di kavaleri besi yang berderap tiba-tiba muncul, dan menamparkan Tian Linggei-nya dengan telapak tangan. Mata Lord Zutian menyala, dan langsung mengunci momen sosok ini, dan berteriak, mati. Hah! Pedang suci Zuzurgawi menebas, menusuk tubuh satria besi yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu menghilang. Tuan Zutian tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia tiba-tiba berbalik, mengayunkan pedang suci Zuzurgawi, dan menebas di belakangnya. Tapi dia masih selangkah lebih lambat. Ledakan. Sebuah telapak tangan jatuh dirompinya, tidak ringan atau berat. Tetapi Tuan Zutian terkejut, seolah-olah jiwa telah dipisahkan dari tubuh, dan jiwa dipukul keluar dari tubuh oleh telapak tangan ini, dalam keadaan kesurupan, tidak tahu di mana dia berada. Nan Kesang Lord Zutian menyadari bahwa ini adalah salah satu metode kaisar jahat yang paling terkenal di dunia seribu besar. Kekuatan membunuh Nan Kesang tidak kuat. Tetapi dengan setiap telapak tangan, lapisan mimpi akan muncul di tubuh. Semakin banyak telapak tangan, semakin banyak mimpi, dan mereka akan terus menumpuk, sampai dia terjebak dalam banyak mimpi, terus-menerus tenggelam, dan tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Engah! Tuan Zutian memuntahkan seteguk darah lagi. Dia tidak bisa mengatakan kebenaran antara yang nyata dan yang palsu, realitas mimpi. Sisi lain. Melihat situasinya tidak baik, wajah Juntian menjadi serius. Keadaan Tuan Zutian ini, jika terus diseret, saya khawatir itu akan langsung ditekan oleh kaisar jahat. Bab 3184 Melihat Dewa Seni bela diri dan kaisar jahat yang begitu kuat, cahaya dingin meledak ke mata Master Iblis, dan niat membunuh di tubuhnya mendidih. Di belakang Tuan Iblis, tiga makam tiba-tiba muncul. Tiga gundukan pemakaman ini muncul, memancarkan napas yang berdebar-debar, langit dan bumi sedikit tak tertahankan, sedikit gemetar. Kepulan Tiga gundukan pemakaman tiba-tiba terbelah, dan aliran darah merah mengalir keluar dari mereka, seperti tiga mata air darah. Tiba-tiba Dari mata air darah dari tiga makam, tiga pedang berlumuran darah terbang keluar, niat membunuh, dan suhu di sekitarnya turun tajam, hampir membekukan langit berbintang. Niat membunuh pada pedang tiga tangan terlalu berat. Bahkan Dewa Seni bela diri sedikit mengernyit dan melirik ke samping. Bahkan tiga jurus pedang pamungkas jauh dari aura pembunuh pada ketiga pedang panjang ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terkubur di ketiga makam itu. Di pedang panjang tiga tangan, ada darah seseorang yang ternoda. Memotong. Master Iblis menggerakkan pikirannya dan menunjuk ke depan. Salah satu pedang berlumuran darah melesat pergi, berubah menjadi cahaya berdarah, dan datang ke Lord of Juntian dalam sekejap, niat membunuh mengamuk, dan darah dipenuhi. Penguasa Juntian tampak serius, dan mengorbankan segel batu giok besar, memperlihatkan cahaya hijau. Segel suci Tianjun. Penguasa Juntian memberikan teriakan lembut, dunia, anomali darah, dan daoyin semuanya terintegrasi ke dalam segel batu giok besar ini, dan menabrak pedang darah yang ditikam di wajah. Kapan? Suara pertarungan Jin Ge terdengar, dan pedang panjang berlumuran darah ini ditekan oleh segel suci Tianjun untuk pertama kalinya, tetapi pedang itu terus merontak dan melompat, seolah memiliki spiritualitas yang tak terbatas. Keluar. Kesadaran Iblis bergerak. Pedang panjang bernoda darah yang terbang keluar dari makam kedua menusuk ke arah penguasa Juntian. Membunuh. Pada saat yang sama, Raja Iblis melambaikan tangannya, dan pedang berlumuran darah ketiga mengikuti dari dekat, dan jatuh ke arah Raja Juntian. Potong, bunuh, dan bunuh, tiga pedang darah keluar bersama, niat membunuh bergegas ke langit, dan bumi terbalik. Pada waktu bersamaan. Brahma. Ibu hantu Brahma berteriak, dan seluruh orangnya tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam, bergabung dengan dunia yang dia ciptakan, dan menghilang tanpa jejak. Brahma dan aku adalah satu. Segera setelah itu, suara ibu hantu Brahma terdengar lagi, tidak menentu. Ibu hantu Brahma tampaknya menghilang, tetapi ada di mana-mana. Penguasa matahari dan surga mengerutkan kening, tangannya terus-menerus meremas taktik, dan seluruh orang itu tampak seperti matahari yang sangat panas, berdiri di langit dan bumi, bersinar terang, memantulkan matahari. Tetapi di bawah penindasan, Brahma Miwan, cahaya di sekitar dewa langit matahari terus-menerus ditekan dan ditelan sedikit. Sisi lain. Di belakang Dai Yue, seekor kupu-kupu besar berwarna darah muncul, dengan dua bulan berwarna darah bundar tercetak di sayapnya, seperti sepasang pupil darah, menatap lawan Lord of Yutian dan Lord of Mintian. Dua putaran bulan darah memiliki kekuatan misterius dan kuat, dan mengunci dua penguasa surgawi untuk waktu yang lama, dan itu mampu menghilangkan segel dao yang mengguncang mereka. Setelah Dewa Seni Beladiri dan Kaisar jahat memimpin dan mengambil Ali, tiga sosok Butterfly Moon, Demon Lord dan Brahma Ghost Mother juga melonjak dalam momentum dan melakukan serangan balik habis-habisan. Di bawah tatapan banyak orang kuat, delapan Kaisar Agung Pengadilan Surgawi dipukul dengan keras satu demi satu, jatuh ke dalam kerugian, dan mundur dengan mantap. Selamatkan orang, mundur. Suara Lord Juntian terdengar di benak beberapa Dewa Surga. Tuan Zhu Tian akan jatuh, dan Tuan Surga, Tuan Hao Tian, dan Tuan Suantian juga terpukul keras, dan situasinya kritis. Ada empat dari mereka yang tersisa, dan mereka tidak dapat mengambil keuntungan dari Kaisar Besar Kupu-Kupu Darah, Raja Iblis, dan Ibu Hantu Brahma. Jika mereka terus bertarung di tengah dunia, saya khawatir mereka semua akan ada di sini. Kembali ke surga dan menggunakan formasi sembilan hari untuk melawan Kaisar Huang Wu dan yang lainnya dapat memberi mereka cukup waktu untuk memperbaiki luka mereka. Setelah cedera sembuh, dengan kekuatan formasi sembilan hari, dan kemudian kembali, mungkin akan ada pertempuran. Petir. Mata penguasa Juntian makmur, cahaya guntur dan kilat muncul di matanya, membuka tangannya, dan menampilkan taoisme, menciptakan lautan gemuruh yang berkobar antara langit dan bumi. Beberapa penguasa pengadilan surgawi lainnya juga merilis metode penyelamatan hidup mereka satu demi satu. Tiba-tiba, dunia bergejolak, dan situasinya berubah. Tuan Juntian, Tuan Yutian dan yang lainnya mundur dari medan perang dan berlari menuju surga. Lord Juntian terjebak dalam mimpi, dan mimpinya hancur di bawah pengaruh guntur yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Tuan Juntian masih gagal untuk melarikan diri dari bahaya. Dia baru saja memukul banyak telapak tangan nanke, dan ada terlalu banyak mimpi yang menimpa tubuhnya. Bahkan jika ada penguasa pengadilan surgawi lainnya, mereka tidak dapat diselamatkan dalam waktu singkat. Kaisar jahat tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan berkata dengan dingin, aku akan membunuh orang ini hari ini. Di bawah tubuhnya, sebuah perahu abadi muncul, berlari melintasi langit berbintang, berlayar ke kedalaman alam mimpi, melambai ombak, dan datang ke Tuan Juntian. Munculnya Kaisar jahat juga mematahkan keberadaan mimpi, dan Tuan Juntian menemukan sesuatu yang aneh. Tuan Juntian mengaum panjang, memegang pedang suci Zuzurgawi, sekali lagi melakukan serangan balik, dan membunuh ke arah Kaisar jahat. Hanya saja, di mata Kaisar jahat, perlawanannya saat ini hanyalah binatang buas yang terperangkap yang masih bertarung. Bagaimanapun, ini adalah mimpi yang diciptakan oleh Kaisar jahat, bahkan jika Tuan Juntian menemukan keberadaan Kaisar jahat, dalam mimpi berlapis, Tuan Juntian tidak dapat menandingi Kaisar jahat. Ledakan, 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 Kedua pria itu terhuyung-huyung, dan dalam sekejap mata, mereka bermain melawan satu sama lain selama seratus putaran. Garis-garis darah juga muncul di tubuh Kaisar jahat. Seorang Tuan Surgawi berjuang mati-matian, dan dia tidak bisa tanpa cedera. Setelah beberapa saat, kedua sosok itu tiba-tiba berhenti. Mimpi di sekitarnya menghilang satu demi satu. Noda darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Lord Zutian, mengikuti mimpi di sekitarnya, seluruh orang secara bertahap runtuh dan berubah menjadi bercakabut darah. Melihat adegan ini, Lord of Juntian, Lord of Yutian, dan lainnya terlihat jelek. Mereka tahu bahwa Tuan Zutian tidak dapat diselamatkan. Pada waktu bersamaan, Lord of Heaven, Lord of Houtian, dan Lord of Suantian terpecah menjadi tiga arah yang berbeda dan melarikan diri ke pengadilan surgawi. Meskipun Dewa Seni Bela Diri itu kuat, tidak mungkin meninggalkan mereka bertiga. Hah! Dewa Seni Bela Diri bergerak, mengambil langkah, dan langsung datang di belakang Tuan Houtian, mengangkat tangannya dan menghancurkannya. Tuan Houtian merasakan krisis di belakangnya, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dia menawarkan cermin berharga yang bersinar dengan cahaya dingin, memberkati Daoyin, dan melawan di belakangnya. Ledakan! Suara keras! Tinju Dewa Seni Bela Diri menghantam cermin berharga ini. Tuan Houtian mengguncang seluruh tubuhnya, muntah darah, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Bahkan jika Bao Jing menolak, dia masih tidak bisa memegang Tinju Dewa Seni Bela Diri. Mustahil! Tuan Houtian sangat malu dan berteriak, kekuatanmu telah melampaui batas dunia Zongkian. Ini tidak mungkin. Ledakan! Dewa Seni Bela Diri tidak mengatakan sepatah kata pun, dan pukulan kedua mengikuti. Perasaan krisis menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan dia tidak peduli dengan Lord Houtian. Klik! Ditemani oleh suara retakan, Bao Jing dihancurkan oleh Dewa Seni Bela Diri dengan dua Tinju. Lengan Lord Houtian tidak tahan dengan kekuatan yang menghancurkan langit ini, dan dihancurkan oleh pukulan kedua, meledakkan awan kabut darah. Bab 3185 Lord of Heaven dan Lord of Suantian melihat kembali pemandangan ini dengan semua ekspresi ngeri. Tuan Houtian mungkin terlalu buruk, tetapi mereka berdua tidak berani berbalik dan menyelamatkan mereka. Kalau tidak, mereka berdua akan dipalu sampai mati oleh Kaisar Besar Huang Wu. Saat pikiran ini melintas di benaknya, ada teriakan dari Lord Houtian. Pukulan ketiga Dewa Seni Bela Diri datang, dan langsung mengalahkan tubuh Master Houtian hingga berkeping-keping. Hah! Roh Primordial Lord of Houtian menerobos kabut darah dan melarikan diri ke kejauhan. Tapi Dewa Seni Bela Diri sudah bersiap. Ledakan! Sebuah portal kuno besar turun, memancarkan aura suram dan menakutkan, menghalangi mundurnya Lord of Bright Sky, Yuan Shen. Tuan Houtian menyadari ada yang salah, dan dengan cepat mundur. Tetapi di portal kuno, pusaran hitam pekat yang besar tiba-tiba muncul, melonjak dengan energi magis yang tak ada habisnya, meledakan kekuatan hisap yang besar, untuk menyeretnya ke dalamnya. Gerbang neraka datang. Kulit Lord of Houtian berubah drastis, menyadari tujuan dari Dewa Seni Bela Diri, ekspresi kejam melintas di matanya, dan dia ingin meledakan jiwanya. Tapi dia masih selangkah lebih lambat, ki iblis gelap itu sudah terjerat, meresap ke dalam jiwanya, mencegahnya meledak. Segera setelah itu, di portal suram ini, telapak tangan pucat yang tak terhitung jumlahnya terentang dan menyeretnya masuk. Ujung lain dari gerbang neraka ini mengarah ke neraka besar abi. Tempat di mana penguasa api dan penguasa neraka dipenjara. Menurut Master Iblis, tidak mungkin bagi beberapa Master Surgawi untuk membunuh mereka sepenuhnya. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka akan kembali. Dengan kata lain, memenjarakan mereka di neraka besar abi, menjebak dan tidak membunuh, adalah cara terbaik untuk menghadapi mereka. Sebelum itu, Dewa Seni Bela Diri ingin memenjarakan Feng Du di neraka besar abi. Sangat disayangkan bahwa Feng menyadari tujuannya sebelumnya dan langsung memilih untuk memusnahkan dirinya sendiri. Tetapi delapan Master Surgawi jauh di surga, jauh di atas mereka, dan mereka tidak tahu metode Dewa Seni Bela Diri sama sekali. Ketika Lord of Houtian bereaksi, sudah terlambat. Setelah melihat ini, Tuan Juntian dan yang lainnya menyadari bahwa mereka tidak dapat diselamatkan, dan mereka sangat tegas. Mereka langsung meninggalkan Tuan Houtian dan Tuan Zutian, dan kembali ke pengadilan Surgawi dengan pasukan besar. Retakan besar di langit juga tertutup. Setelah pertempuran ini, delapan penguasa Surgawi di alam bawah tidak hanya gagal membunuh Dewa Seni Bela Diri dan yang lainnya, tetapi malah menghancurkan dua Kaisar Agung. Tuan Zutian telah jatuh. Dai Yue juga melihat tembakan Kaisar Jahat tadi, dan bertanya. Kaisar Jahat menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini hanya sementara mati, dan dia akan kembali. Setelah jeda singkat, Kaisar Jahat berkata lagi, namun, bahkan jika dia dibangkitkan dari kematian, tidak mungkin baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Ini akan memakan waktu lama untuk berkultivasi. Dalam hidup ini, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk memotong langit. Hanya ada enam dari sembilan Master Surgawi asli sekarang. Dan Kaisar di pihak mereka, ada lima lagi. Ibu Hantu Brahma berkata, bahkan jika ada enam Kaisar Agung yang tersisa, mereka akan membela diri berdasarkan formasi sembilan hari, kita mungkin tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Belum tentu. Master Iblis berkata, tatapannya jatuh pada tubuh Dewa Seni Bela Diri. Huang Wu adalah variabel terbesar. Dewa Seni Bela Diri mengalihkan pandangannya dan jatuh ke arah alam Fengtian. Orang-orang kuat dari alam Fengtian basah kuyuk di dalam hati mereka, dan seluruh tubuh menjadi dingin. Mereka tidak menyangka bahwa dalam kehidupan ini, dalam pertempuran antara langit dan bumi ini, surga benar-benar dikalahkan, meninggalkan mereka di dunia seribu tengah. Kelompok orang ini, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah berhati-hati dan teliti, memantau dan berpatroli di 3.000 dunia untuk pengadilan surgawi, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di pengadilan surgawi dan naik ke dunia besar. Tanpa diduga, sekarang dia ditinggalkan begitu saja. Sebelum beberapa master pengadilan surga pergi, mereka bahkan tidak melihat mereka. Dewa seni bela diri bergerak dengan pikiran ilahi. Panggilan, panggilan, panggilan. Gerbang neraka menerobos kehampaan, turun ke alam Fengtian, dan menabrak dengan keras menuju 8 tempat mematikan yang tersisa. 8 dosa mematikan mengklaim sebagai ruang, tidak bisa dihancurkan. Saat itu, dewa seni bela diri menerobos 9 nether grounds, juga mengandalkan darah ibu hantu Brahma, Kaisar Agung. Saat ini, tidak perlu bantuan dari orang lain, tetapi 10 gerbang neraka dihancurkan, dan 8 dosa mematikan benar-benar tak tertahankan, semuanya hancur. Roh-roh jahat dan roh-roh jahat yang telah dipenjarakan di sini selama beberapa generasi, di era yang diciptakan oleh Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah, akhirnya melihat langit. Ada terlalu banyak gerakan dalam pertempuran Kaisar. Dao dan hukum saling terkait, cemerlang dan mempesona, bahkan roh jahat dan roh dosa di 8 tempat mematikan dapat melihat dengan jelas. Setelah mereka keluar dari masalah, mereka membeku untuk waktu yang lama, dan tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Seiring waktu berlalu, semua orang akhirnya menyadari bahwa mereka telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ratusan juta roh jahat bersorak, dan suaranya semakin keras. Sorakan yang tak terhitung jumlahnya juga bercampur dengan raungan dan tangisan. Saya tidak tahu yang mana yang memulai seseorang berlutut ke arah dewa seni bela diri, dengan air mata di wajahnya. Segera setelah itu, sejumlah besar roh jahat dan roh jahat berlutut ke tanah, melihat sosok ungu di langit berbintang yang jauh, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih, dan ekspresi mereka sangat hormat. Di antara langit dan bumi, masih berdiri Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma, yang dapat dianggap sebagai nenek moyang dari kelompok roh jahat ini. Tetapi pada saat ini, ketika roh-roh jahat ini keluar dari masalah, Kaisar Huangwu yang membungkuk lebih dulu untuk berterima kasih. Mereka telah dipenjara selama beberapa zaman, dan selama bertahun-tahun tanpa akhir, pengakuan darah rasial semakin lemah. Di hati mereka, hanya keputus asaan dan kebencian yang tersisa. Dan Kaisar Huangwu yang memberi mereka harapan dan menyelamatkan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa roh jahat dan roh jahat menyingkirkan pembatasan tanah dosa, dan merasakan vitalitas langit dan bumi di sekitarnya, hukum jalan besar, dan penghalang alam yang telah ditekan selama bertahun-tahun telah dilonggarkan. Dan mereka telah menerobos. Bunuh, bunuh, bunuh. Setelah keluar dari masalah, kebencian yang telah diperas selama bertahun-tahun pecah di hati roh-roh jahat ini. Banyak iblis dan roh dosa bergegas menuju ranah Fengtian. Di antara mereka, belum ada Kaisar atau orang kuat yang lahir. Tetapi bagi mereka, mereka tidak lagi takut mati. Sepuluh gerbang neraka membersihkan jalan, menghancurkan raja dan kuat di ranah Fengtian. Tidak peduli apa penguasa surga, tidak peduli apa Kaisar Puncak, tidak dapat menghentikan amukan sepuluh gerbang neraka. Alam Fengtian meratap di mana-mana, dan banyak biksu melarikan diri ke mana-mana. Orang tua bermahkota besi, Kaisar Beikun, Kaisar Naga Beku, Keratua dan yang lainnya juga memberi perintah untuk melancarkan serangan terhadap alam Fengtian. Alam Fengtian habis. Alam Fengtian ini, yang telah ada selama bertahun-tahun, akhirnya akan dihancurkan dalam kehidupan ini. Dewa seni bela diri tidak menghabiskan waktu di ranah Fengtian, tetapi melihat ke langit, membubung ke langit, dan terbang menuju surga. Sekarang, di pengadilan surgawi, hanya ada enam penguasa pengadilan surgawi yang tersisa. Meskipun arai sembilan surga sangat kuat, pasti ada kekurangan tanpa adanya tiga tuan surgawi. Perasaan krisis menjadi semakin mendesak, dan perlu untuk menerobos formasi sembilan hari sesegera mungkin dan memasuki pengadilan surgawi. Jika sebelum ini, dia tidak sengaja terbunuh dan mati. Empat Daiyue yang tersisa, Raja Iblis, Kaisar Jahat dan Ibu Hantu Brahma, melawan enam penguasa surgawi, saya khawatir itu masih merupakan situasi yang tidak terduga. Bab 3186 Dengan satu gerakan, Daiyue datang ke sisi Dewa Seni bela diri dan menghentikannya. Delapan kaisar agung pengadilan surgawi telah pergi ke yang kedua, dan salah satu dari mereka masih terjebak oleh Anda di neraka besar Abi. Dengan situasi saat ini, tidak perlu terburu-buru ke langit. Orang yang cemas seharusnya menjadi pengadilan surgawi. Daiyue memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dewa Seni bela diri baru saja melangkah ke ranah kaisar, jadi dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Beri dia lebih banyak waktu untuk berkultivasi kekesempurnaan agung di alam kaisar, dan peluang mereka untuk menang bahkan lebih besar. Bahkan selama periode waktu ini, Tuan Zutian dapat bangkit dari kematian, dan menyembuhkan kembali, mereka masih memiliki keunggulan mutlak. Hal ini, dia bisa memikirkannya, dia tidak percaya bahwa Dewa Seni bela diri tidak bisa melihatnya. Dan dia samar-samar merasa bahwa keadaan Dewa Seni bela diri sepertinya ada yang salah, jadi dia mengejar, menatap Dewa Seni bela diri dan bertanya. Itu sudah terlambat. Dewa Seni bela diri terdiam sebelum berbicara dengan lembut. Mengenai krisis di dunia Yuan Wu, dia belum memberi tahu DIY. Dia juga ingin berhenti dan terus berlatih. Tetapi ketika Kaisar Agung Pengadilan Surgawi mundur, dia telah membubarkan dunia Yuan Wu, tetapi rasa krisis belum terangkat. Dia telah dikunci. Antara dua orang, ada rasa pengertian. Terlebih lagi, jika Anda berkultivasi kerana ini, Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, dan Dai Yue sudah bisa menebak ide umum. Setelah sedikit hening, Dai Yue bertanya, apakah kamu akan mati? Mungkin. Dewa Seni bela diri tahu. Dia hanya bisa menilai bahwa sumber krisis semacam itu berasal dari dunia besar. Tapi apakah itu seseorang, sesuatu, atau aturan larangan yang tidak diketahui, dia tidak tahu sama sekali. Dia juga tidak tahu apakah dia bisa selamat dari bencana. Namun, ketika dia dikunci oleh kekuatan dari dunia seribu besar, cermin harta karun nether, yang telah berada di kedalaman dunia Yuan Wu dan Diam, menjadi sedikit gelisah. Di nether treasure mirror, semacam emosi terungkap, ada ketakutan, ketakutan, kemarahan, dan lebih seperti kebencian. Ada kehidupan yang sangat jahat yang tersembunyi di nether treasure mirror, dan Dewa Seni bela diri tidak pernah bisa menyerahkannya. Karena itu, dia tidak pernah menggunakan harta ini. Setelah melangkah ke ranah kaisar, dia juga tidak membutuhkan harta ini, jadi dia selalu mengesampingkannya di dunia Yuan Wu. Dai Yue terdiam dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Dewa Seni bela diri melihat kekhawatiran di hatinya. Tidak ada apa-apa. Dewa Seni bela diri tersenyum dan berkata dengan nyaman, jika Anda ingin berhasil memotong langit, bagaimana tidak ada yang berdarah dan tidak ada yang akan jatuh. Jika ini masalahnya, itu dari saya. Terlebih lagi, bahkan jika tubuh asliku hancur, aku masih memiliki tubuh Qinglian yang sebenarnya, yang bukan kematian sejati. Butterfly Moon terdiam. Karena itu, dia tahu bahwa tubuh Seni bela diri ini memiliki arti yang sangat khusus bagi Susimo. Pada saat ini, kaisar jahat juga mendatangi mereka berdua dan berkata, tidak apa-apa untuk memperlambat pemotongan langit. Anda tidak perlu khawatir bahwa selama periode ini, akan ada orang-orang kuat dari dunia besar. Datang ke surga. Ada penghalang antara tiga alam, dilindungi oleh aturan surga, dan tidak semua orang bisa turun dengan santai. Naik dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi adalah proses mengambil keuntungan dari tren, menggemakan hukum alam dan aturan surga. Tetapi jika Anda melakukannya dengan arah yang berlawanan, akan sulit untuk mencapai langit. Hal ini, Dewa Senibela Diri dan Dai Yue juga menyadarinya. Pada saat itu, Ren Huang Linzan, sebagai raja abadi yang kuat, memaksa alam bawah, tidak hanya sangat melemahkan kekuatan tempurnya, tetapi juga hampir menderita kerugian besar, yang belum disembuhkan selama bertahun-tahun. Alasan mengapa kaisar dan yang kuat dapat menerobos aturan ini dan pergi ke dunia kecil terutama karena kaisar dan yang kuat harus terbang ke dunia besar. Karena keberadaan surga, kerajaan kaisar tidak pernah bisa naik, menyebabkan banyak kaisar tinggal di tengah seribu dunia. Dalam arti tertentu, munculnya pengadilan surgawi melanggar hukum alam tiga alam dan menyebabkan bencana yang tak terhitung jumlahnya. Dai Yue tiba-tiba bertanya, bagaimana master pengadilan surgawi ini turun. Masalah ini juga sangat kritis. Karena ada aturan dan penghalang di tiga alam, masuk akal bahwa orang yang kuat seperti penguasa surga tidak boleh lari ke dunia seribu tengah. Kaisar jahat berkata dengan lemah, sesuatu terjadi di dunia seribu besar, yang menyebabkan aturan dan penghalang dunia seribu besar dan dunia seribu tengah dilanggar, dan bakat kita jatuh. Kaisar jahat berbicara dengan tenang, tetapi Dewa Seni Beladiri dan Dai Yue dapat mendengar bahwa apa yang terjadi di dunia besar saat itu bukanlah hal yang sepele. Bahkan penghalang aturan dari tiga alam telah dihancurkan, kekuatan macam apa ini? Kaisar jahat melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir, penghalang aturan antara Dakian dan Zongkian telah diperbaiki pada tingkat yang sama. Sulit bagi dunia Dakian yang kuat untuk datang. Dewa Seni Beladiri tiba-tiba bertanya, di era perang, sebelum kematian Kaisar yang bertarung, Tuan Juntian mati-mati-matian, dan dia kembali dari kematian, mengapa dia masih bisa muncul di surga seribu dunia tengah? Jika penguasa Juntian berasal dari dunia seribu besar, dia harus kembali ke dunia seribu besar setelah mati oleh Kaisar Dawsan. Ini adalah arti lain dari keberadaan pengadilan surgawi. Kaisar jahat berkata, mereka meninggalkan sehelai segel dao mereka dalam sembilan hari. Mereka tidak akan rusak dalam sembilan hari, dan segel dao tidak akan dihancurkan. Bahkan jika mereka mati, mereka dapat mati dan hidup kembali di sembilan hari. Dewa Seni Beladiri berkata dengan sungguh-sungguh, artinya, kita harus benar-benar menghentikan mundur mereka dalam sembilan hari kelahiran kembali, atau memenjarakan mereka selamanya, atau membunuh mereka, dan menghancurkan mereka selama sembilan hari, dan menghapus segel dao mereka di sembilan hari. Bagus. Kaisar jahat mengangguk. Karena itu, mereka bahkan belum pernah memasuki pengadilan surgawi di masa lalu beberapa kali. Medan perang selalu berada di tengah ribuan dunia. Kalau begitu, luangkan waktu sembilan hari. Dewa Seni Beladiri itu melihat ke langit dan pergi lagi. Dai Yue tidak menghalangi, dan bergabung dengan Dewa Seni Beladiri, dan langsung pergi ke surga untuk membunuh. Raja Iblis, Kaisar jahat, dan Ibu Hantu Brahma saling melirik, dan tidak berhenti, mengikuti mereka. Semakin dekat Anda ke pengadilan surga, semakin besar tekanan bahwa Tuhan akan turun. Faktanya, dengan basis kultivasi mereka, mereka seharusnya tidak merasakan tekanan ini sama sekali, tetapi akan merasakan panggilan dunia yang hebat, dan kemudian melambung. Pemaksaan semacam ini datang dari surga. Panggilan Dewa Seni Beladiri membuka jalan dengan sepuluh gerbang neraka, menembus kabut, dan muncul penghalang yang luas dan tak terbatas, seperti kubah besar, menutupi seribu dunia tengah. Di kubah besar ini, sembilan area dapat dipisahkan secara samar, sesuai dengan sembilan hari. Pada saat ini, di kubah ini, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, meledakkan sepuluh ribu sinar, seperti hujan panah di langit, menuju Dewa Seni Beladiri, Bulan Kupu-Kupu, Master Iblis, Kaisar Jahat, dan Brahma. Ibu hantu dan yang lainnya akan datang. Array sembilan hari telah diluncurkan. Jika Anda ingin memasuki pengadilan surgawi, Array sembilan surga adalah rintangan pertama. Kepala Dewa Seni Beladiri tergantung di pot penjara, dikelilingi oleh empat jiwa suci yang agung, dan suara sansekerta bergema. Sosok-sosok Buddha muncul, melawan langit panah, dan melawan tren, dengan momentum besar. Bulan Kupu-Kupu, Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma juga menggunakan metode mereka sendiri untuk bergegas menuju Array sembilan surga. Bab 3187. Itu hanya hujan panah yang tidak bisa menghentikan langkah kaki lima kaisar agung dari Dewa Seni Beladiri. Jika diubah menjadi beberapa zaman terakhir, sembilan kaisar besar dalam formasi sembilan surga akan jauh lebih kuat daripada saat ini. Tapi sekarang, sembilan penguasa pengadilan surgawi telah pergi ke yang ketiga, dan hanya enam penguasa pengadilan surgawi yang menjalankan formasi sembilan hari, dan kekuatan mereka pada akhirnya lebih lemah. Terlebih lagi, kehidupan ini juga memiliki variabel seperti Dewa Seni Beladiri. Menyatu di dunia Yuanwu, krisis masih belum berhubungan, Dewa Seni Beladiri tidak akan lagi bersembunyi, dan muncul kembali dari dunia Yuanwu, beresonansi dengan alam semesta seni beladiri, dan mendorong kekuatan tempur ke ekstrim. Di bawah hujan panah, tidak hanya Dewa Seni Beladiri tidak terhalang, tetapi keterampilan tubuh lebih cepat. Seluruh orang terbakar dengan api, seperti bola api besar, dan menabrak Array sembilan surga. Ledakan disertai dengan suara keras, kobaran api menyembur kemana-mana. Sosok Dewa Seni Beladiri muncul kembali. Hanya dengan kejutan, Array sembilan surga terus-menerus terguncang, dan tanda daufa yang tercetak di atasnya berkedip dan berkedip. Hujan panah yang tak terhitung jumlahnya juga terganggu. Bulan Kupu-Kupu, Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma mengambil kesempatan untuk maju ke depan dan melancarkan serangan terhadap Array sembilan surga. Melihat bahwa mereka akan memasuki pengadilan surgawi, dalam kehidupan ini, yang paling berharap untuk berhasil memotong langit, Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma juga tanpa pamri. Setelah bertarung, menghancurkan, dan membunuh tiga pedang darah, sebuah makam sekali lagi muncul di belakang Tuhan Iblis. Master Iblis mengorbankan pedang darah keempat su. Empat pedang darah keluar bersama-sama, dan aura pembunuh di tubuh Raja Iblis hampir terkondensasi menjadi substansi, sangat tragis dan sangat berdarah. Master Iblis berdiri di atas batu nisan kosong, rambut hitam menari-nari liar, penuh darah dan energi, dan dengan lambayan tangan besarnya, keempat pedang darah di bawah kendalinya melancarkan serangan sengit terhadap formasi sembilan hari. Kiang-kiang Pedang darah terus menebas, bertabrakan dengan susunan sembilan hari, membuat ledakan bentrokan Jin-G yang menusuk telinga. Aura pembunuh di tubuh Raja Iblis begitu berat dan ganas sehingga bahkan Kaisar Jahat dan ibu hantu Brahma di sampingnya sedikit mengernyit, seolah-olah mereka tidak tahan, dan mereka menghindar satu demi satu. Kaisar Jahat juga terus-menerus merilis banyak metode yang kuat. Dia berdiri di atas kapal besar dan mendayung melintasi galaksi. Ada pengendara besi yang tak terhitung jumlahnya melangkah melalui sungai es di sisinya. Dia menepuk telapak tangannya dan mengubah bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah serangan Kaisar Jahat, cahaya Rune Dauva di formasi besar sembilan surga berangsur-angsur redup, dan sepertinya tertidur lelap, hilang dalam mimpi. Tubuh ibu hantu Brahma menghilang, melepaskan Brahma dan Aku Keesaan, menyatu dengan Brahma Agung, berubah menjadi kabut hitam tak berujung. Kabut hitam menembus semua lubang dan menembus ke dalam susunan sembilan hari. Visi kupu-kupu darah di belakang Dai Yue, sayapnya hanya sedikit bergetar, itu akan memicu badai besar, menghancurkan dunia. Badai berdarah yang tak berujung meraung, menyapu larik sembilan hari, Rune Dau Dharma yang tak terhitung jumlahnya, terkoyak oleh badai ini. Tentu saja, adegan yang paling menakutkan adalah milik Dewa Seni Beladiri. Dua alam Dewa Seni Beladiri bergabung, mendorong kekuatan tempur ke ekstrim. Sepuluh gerbang neraka dibombardir secara bergantian, api di mana-mana, kepala digantung di tripot penjara, dan tinju ganda terangkat, dan mereka melanjutkan untuk menghancurkan formasi sembilan hari. Kekuatan tempur Dewa Seni Beladiri saat ini telah melampaui batas dunia Songkian. Baru saja, menghadapi tinjunya, bahkan Lord of Heaven, Lord of Hautian, dan Lord of Suantian dipukuli hingga muntah darah. Sekarang, Dewa Seni Beladiri telah meninju terus-menerus, dan formasi sembilan hari terguncang satu demi satu, banyak runeh hukum dao hancur, cahaya redup, dan jatuh dari formasi. Kubah di atas kepala Dewa Seni Beladiri telah sangat tenggelam olehnya, benar-benar cacat, dan runtuh sudah dekat. Saya tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Ledakan. Suara keras, menghancurkan bumi. Di bawah tatapan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, kubah sembilan hari yang bersinar dengan kecemerlangan tak berujung dilubangi oleh Dewa Seni Beladiri. Formasi sembilan hari rusak. Meskipun itu hanya sebuah lubang, kekuatan arah sembilan surga sangat berkurang, dan ada kekurangan yang tidak dapat diperbaiki. Ledakan. 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 Antara langit dan bumi, empat suara keras datang satu demi satu. Di bawah serangan Butterfly Moon, Demon Lord, Evil Emperor, dan Brahma Ghost Mother, formasi sembilan hari di depan mereka juga hancur. Klik. Klik. Kekuatan besar terus menyebar menuju formasi sembilan hari. Di kubah yang cemerlang ini, ada retakan yang padat. Arrai sembilan surga tidak tahan dengan penaklukan bersama dari lima kaisar dewa seni beladiri, dan telah dipukuli sampai berkeping-keping. Setelah keheningan singkat, ada ledakan keras. Di bawah mata semua orang, kubah sembilan hari ini runtuh. Segera setelah itu, vitalitas surga dan bumi yang tak berujung, kaya dan murni tiba-tiba melonjak dari balik kubah, megah dan bergejolak, seperti gelombang laut yang mengejutkan, membanjiri langit. Makhluk hidup dari semua ras di dunia tercengang, tercengang dan terkejut. Sebelum ini, dewa seni beladiri pernah berkata bahwa sembilan surga adalah pengadilan, dan vitalitas langit dan bumi diblokir, yang menyebabkan lemahnya vitalitas dunia seribu menengah dan kesulitan budidaya makhluk hidup. Pada saat itu, banyak orang di tiga ribu dunia masih tidak percaya ini. Baru pada saat inilah makhluk-makhluk dari tiga ribu alam terbangun sepenuhnya dari melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Sembilan surga adalah pengadilan, apa yang telah dilakukan surga selama ini? Pengadilan surgawi, orang-orang ini menyendiri, mereka tidak memperlakukan kita sebagai manusia sama sekali, mereka hanya menghargai sedikit vitalitas, mari kita saling membunuh, dan berjuang untuk sedikit sumber daya. Vitalitas surga dan bumi yang melonjak turun dari surga terlalu kuat, hampir berubah menjadi lautan vitalitas, menggulung gelombang badai, bergegas ke tiga ribu alam, mengalir melalui galaksi selama ratusan juta mil, berputar menjadi hujan vitalitas yang tak terhitung jumlahnya, mengalir turun. Hujan deras vitalitas ini menutupi seluruh tiga ribu alam. Bahkan alam sunyi surgawi di tepi dunia seribu tengah berada di bawah naungan hujan lebat ini. Banyak bintang yang awalnya tandus dan kering dan tak bernyawa di tepi dunia zongkian, di bawah nutrisi hujan lebat ini, juga telah dihidupkan kembali dan mendapatkan kembali kehidupan mereka. Hotbah huangwu, orang-orang biasa, untuk mewarisi api seni bela diri, tidak ada yang akan mendapat manfaat segera. Pada saat ini, sembilan surga arai hancur, dan hujan vitalitas turun dari langit. Ini adalah kesempatan yang tak terbayangkan bagi makhluk hidup dari tiga ribu alam. Setiap makhluk, bahkan makhluk terlemah, akan mendapat manfaat darinya. Hampir semua praktisi merasakan kesempatan untuk melakukan terobosan pada saat ini. Orang-orang dengan bakat luar biasa, karena kurangnya sumber daya pelatihan, jatuh ke dalam kemacetan, mendapatkan kesempatan seperti itu, dan bahkan menerobos dua atau tiga bidang kecil berturut-turut. Hujan vitalitas, ini hanya dampak paling langsung pada makhluk hidup dari semua ras. Setelah memecahkan formasi sembilan hari, semua orang akhirnya melihat pengadilan surgawi yang legendaris. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan memiliki perasaan menembus kabut dan memperluas cakrawala mereka. Di jalan di depan, kabut yang tak terhitung jumlahnya menghilang seketika. Awalnya, setelah melangkah ke ranah kaisar, untuk semua makhluk dari semua ras, tampaknya telah berakhir. Tetapi pada saat ini, semua kaisar dan orang-orang kuat menyadari bahwa jalan itu panjang dan jalan di depan tidak ada habisnya. Untuk beberapa kaisar dan orang-orang kuat, hambatan ke alam mulai mengendur. Bab 3188 Vitalitas langit dan bumi di pelataran surgawi ini telah terakumulasi dan mengendap selama beberapa zaman, bertahun-tahun tanpa akhir, dan bahkan sepotong vitalitas samudera telah terbentuk di pelataran surgawi. Sekarang tiba-tiba turun, pemandangan yang luar biasa ini. Vitalitas langit dan bumi yang terakumulasi selama beberapa zaman tiba-tiba mengalir ke tengah dan ribuan dunia. Bagi makhluk hidup dari semua ras, itu seperti menyelesaikan inisiasi. Suzimo mengolah 5 gua besar, dan untuk menerobos, jumlah vitalitas langit dan bumi yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melangkah ke langit gua, biasanya butuh setidaknya puluhan ribu tahun untuk berkultivasi ke langit gua. Dan sekarang, dapatkan baptisan hujan vitalitas ini. 5 gua besar semuanya terbuka, dan penjarahan yang hampir gila menyerap vitalitas surga dan bumi yang turun dari surga, tidak butuh waktu lama bagi vitalitas 5 gua besar untuk menumpuk ke puncak. Ledakan, 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 ledakan. Dengan 5 suara keras, 5 gua besar berubah lagi. Gua selesai. Suzimo dipromosikan menjadi Raja Peri Puncak. Alam roh primordialnya juga telah meningkat, dan dia telah menerobos lagi, mencapai tingkat alam kaisar. 5 gua dan surga tubuh Qinglian yang sebenarnya semuanya dapat ditembus, dan biksu spiritual lainnya telah menerima infus vitalitas surga dan bumi yang begitu besar, dan mereka juga telah membuat terobosan. Yunting awalnya berkultivasi ke puncak surga dan alam manusia, dan begitu vitalitas langit dan bumi turun, ia menerobos ke tahap alam kosong. Dengan vitalitas yang memenuhi tubuh, vitalitas di tubuhnya semakin menumpuk, dan dia menerobos lagi, dan langsung memasuki tahap kekurangan lubang. Di alam sejati, terus menembus dua alam, Anda juga dapat melihat kengerian bakat Yunting. Jika Anda berubah menjadi orang lain, alam roh primordial Anda tidak cukup, Anda tidak dapat memahami alam sejati, bahkan jika Anda memiliki vitalitas yang tak ada habisnya, sulit untuk mencapai efek ini. Yunting sangat gembira. Sejak mengetahui identitas asli Suzimo, dia berhenti mengejar Suzimo. Sekarang, dia telah menempatkan target pengejaran pada murid Suzimo, Bei Ming Sui. Dia mengalihkan pandangannya, dan tanpa sadar melihat ke arah Bei Ming Sui, sedikit terkejut. Bei Ming Sui juga telah menerobos. Selain itu, ini adalah untuk melintasi alam yang besar, dari alam bela diri yang nyata untuk penyempurnaan, dan melangkah ke alam-alam bela diri. Bei Ming Sui telah mengembangkan domainnya sendiri. Di bidang ini, roh pedang itu vertikal dan horizontal, dan 10 ribu pedang bersaing. Ini juga merupakan bagian berharga dari seni bela diri. Berlatih seni bela diri tidak akan membuat masa depan banyak pejuang sama. Jiwa bela diri yang dipadatkan oleh masing-masing seniman bela diri mungkin berbeda, jika Anda berjalan di jalan Anda sendiri, ada kemungkinan tak terbatas di masa depan. Bei Ming Sui, sebagai murid tertua Huang Wu, sepenuhnya mewarisi seni bela diri, tetapi dia juga sangat berbeda dari Tao Huang Wu. Masa depan seni bela diri akan menjadi peristiwa besar di mana 100 bunga mekar dan 100 aliran pemikiran bersaing. Satu-satunya yang konstan adalah semangat seni bela diri. Saudara-saudara seperti monyet, ye ling, harimau, kincin, rubah kecil, singa emas, tujuh jenderal setan Tian Huang Zhong, Yan Bei Chen, Ming Zhen, Ji Yao Jing, dan lainnya juga telah membuat terobosan. Raja abadi Linglong, Feng Chantian telah berkultifasi hingga kesempurnaan Dong Tian. Dan Dread King Yasha, melangkah langsung ke ranah Kaisar. Lin Zhen juga melangkah ke ranah Kaisar. Bahkan beberapa raja dan Kaisar semu yang umur panjangnya akan segera berakhir, telah menerobos satu demi satu, melangkah ke alam Kaisar, umur panjang mereka telah meroket, dan mereka telah dilahirkan kembali. Ini adalah kesempatan yang tak terbayangkan bagi makhluk hidup dari semua ras di dunia, dan ini telah sangat meningkatkan kekuatan dunia secara keseluruhan. Ini adalah langit dan bumi yang terakumulasi selama beberapa zaman, tahun-tahun vitalitas langit dan bumi yang tak ada habisnya, semuanya jatuh di atas kepala puluhan ribu orang di dunia dalam kehidupan ini, dan perubahan yang dibawa ke dunia di dunia dapat dibayangkan. Dan vitalitas langit dan bumi ini, peluang keberuntungan semacam ini, seharusnya menjadi milik dunia Song Qian. Di tiga ribu alam, banyak raja dan orang kuat yang sedang tidur dalam retret juga terbangun pada saat ini. Beberapa kaisar yang telah jatuh ke dalam periode kemacetan dan belum menerobos selama jutaan tahun telah mulai melonggarkan hambatan mereka. Beberapa kaisar biasa telah berubah menjadi kaisar yang tiada taranya. Beberapa kaisar yang tiada taranya langsung dipromosikan menjadi kaisar puncak. Meskipun pembangkit tenaga listrik kaisar puncak tidak dapat melangkah lebih jauh, persepsinya tentang taoisme juga telah meningkat ke tingkat tertentu. Setelah menembus formasi sembilan hari, perasaan aneh lahir di hati ribuan orang di tiga ribu alam. Latihan tampaknya jauh lebih mudah. Itu seperti gunung yang tak terjangkau dan tak tergoyahkan di atas kepala mereka, tiba-tiba runtuh dan hancur, dan semua orang merasa lega. Semua makhluk dari semua ras secara bertahap menyadari bahwa mereka tidak perlu berlatih terlalu keras. Banyak kekacauan di dunia Song Qian, dan banyak penderitaan pada mereka semua berasal dari surga. Beberapa kaisar dan orang kuat bahkan samar-samar bisa merasakan nafas dari dunia yang hebat. Sampai saat ini, para kaisar dan orang-orang kuat melihat secerca harapan untuk naik ke dunia yang hebat. Formasi sembilan surga rusak, dan pengadilan surgawi benar-benar terkena dewa seni bela diri dan lainnya. Apa yang disebut surga dihubungkan oleh sembilan awan mengambang besar, bercampur dengan pasir, kerikil, dan tanah, dewa seni bela diri bahkan mencium bau nafas yang akrab di antara sembilan awan mengambang ini. Istirahat. Poin ini juga bertepatan dengan spekulasi sebelumnya. Tanah bernafas yang berasal dari trate hijau keberuntungan adalah jenis tanah yang sama di sembilan surga. Di atas sembilan awan mengambang, Anda dapat melihat pulau peri, istana surgawi, cahaya kemasan, dan ribuan ruikai. Gerbang surga besar yang berdiri di depan kuil itu megah dan megah, dilapisi gelasir berwarna, mengalir dengan pesona taoisme, bertatahkan batu giok yang berharga, dan bersinar dengan cahaya terang. Di kedua sisi gerbang, ada banyak tentara dan jenderal surgawi yang ditempatkan, membunuh. Sembilan pilar batu yang kokoh dan besar terbenam di awan dan kabut di atas pelataran surgawi, dikelilingi oleh binatang suci, naga biru. Sembilan jembatan langit membentang sembilan awan mengambang dan menghubungkan mereka bersama-sama. Di atas mereka, ada luan dan burung phoenix terbang, dan burung vermilion bernyanyi. Ada banyak surga dan roh bumi, rumput dan pohon peri, dan banyak bunga dan tanaman terkenal tumbuh di surga tempat Anda memasuki mata, bahkan dewa seni bela diri tidak dapat disebutkan namanya. Ada banyak hal spiritual tanaman dan pohon, yang telah lama punah di tengah dunia. Dapat dilihat di mana-mana di surga. Bahkan akar spiritual surga dan bumi seperti pohon dewa jianmu, ada tanaman lain yang tumbuh di pelataran surgawi, yang jauh lebih kuat daripada yang ada di alam sunyi surgawi. Ini hanyalah puncak gunung es surga. Alam surgawi desolate setelah diubah oleh tubuh asli kinglian sudah seperti negeri dongeng di mata semua orang. Tetapi ketika melihat pemandangan di pelataran surgawi, semua makhluk dari semua ras menyadari betapa menakjubkannya negeri ajaib itu. Dibandingkan dengan surga, tempat di mana mereka tinggal dan berlatih seperti kandang babi dan kandang. Setelah setiap gejolak langit dan bumi, pengadilan surgawi, sebagai pemenang terakhir, akan menjarah banyak harta dari seribu dunia. Pengadilan surgawi sepenuhnya mengandalkan penindasan dan penindasan makhluk hidup dari semua ras selama beberapa zaman, dan penjarahan dunia seribu tengah untuk memiliki pemandangan hari ini. Saat melihat pemandangan di pelataran surgawi, orang lain tidak perlu menjelaskan apapun. Langit menindas mereka, mengambil semua milik mereka, memblokir vitalitas dunia, tidak hanya menganggap mereka sebagai ternak, tetapi juga menggunakan mereka, menipu mereka, menginjak-injak martabat mereka, dan memanipulasi nasib mereka sesuka hati. Selama masih ada sedikit darah, pembudidaya memiliki kemarahan yang tak terkendali terhadap surga. Sampai saat ini, mereka tidak mengerti mengapa kaisar kuno itu, mengetahui bahwa mereka tak terkalahkan, harus maju dan menaklukkan surga lagi dan lagi. Kejahatan surga terlalu banyak untuk ditulis. Bab 3189 Sebelum melangkah ke surga, Dewa Senibela diri berbalik dan melihat sosok-sosok yang dikenalnya di tengah dunia, dengan emosi yang kompleks di wajahnya. Itu seperti semacam kengganan, semacam nostalgia. Sekarang, hanya mematahkan formasi sembilan hari, tidak menekan enam penguasa pengadilan surgawi yang tersisa, mereka juga tidak melenyapkan segel dao yang mereka tinggalkan di pengadilan surgawi. Selain itu, di pengadilan surgawi, kekuatan tempur dari enam penguasa pengadilan surgawi pasti akan digunakan secara ekstrim. Pertarungan ini mungkin lebih sulit daripada di dunia pertengahan seribu. Memotong langit belum berakhir. Surga itu luas dan tak terbatas, Dewa Senibela diri dan beberapa orang akan menaklukkan sepanjang jalan, dan mereka secara bertahap akan menjauhkan diri dari dunia zongkian, dan mereka tidak akan bisa lagi mengurus sisi ini. Kaisar Huang Wu, Kaisar Kupu-Kupu Darah, Seorang kaisar yang kuat berteriak, kamu harus menang. Pertempuran ini akan menang. Seseorang berteriak lagi. Kaisar Huang Wu, Kaisar Kupu-Kupu Darah, Terima kasih. Kaisar Huang Wu, Hati-hati. Kaisar Huang Wu, Kaisar Kupu-Kupu Darah, Kamu harus baik dan kamu harus hidup. Banyak suku Kupu-Kupu meneteskan air mata di pakaian mereka, menangis, dan sangat membenci di mata mereka. Semakin banyak suara yang datang dari semua antarmuka. Banyak pembangkit tenaga listrik menyadari bahwa Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah akan memasuki wilayah pengadilan surgawi, dan bertarung dalam pertempuran terakhir dengan penguasa pengadilan surgawi. Sorak-sorai semua orang bukan hanya karena mereka sendiri yang membubung, tetapi juga dari hati. Karena kemunculan Kaisar Huang Wu, Kaisar Kupu-Kupu Darah membuktikan Dao Zhongqian, menyelamatkan semua orang dari krisis dan membalikkan keadaan. Justru karena dua Kaisar Agung inilah mereka hanya ada dalam kehidupan ini, dan mereka benar-benar dapat melihat wajah surga dan mempelajari kebenaran tahun ini. Semua makhluk dari semua ras terbangun pada saat ini. Kedua Kaisar Agung juga membiarkan mereka menyalakan harapan di hati mereka. Melanggar formasi sembilan hari akan membawa peluang dan manfaat tanpa akhir bagi dunia Zhongqian dan makhluk hidup dari semua ras. Kaisar Besar Huang Wu tanpa syarat mewariskan seni bela diri, dan itu menggerakkan banyak orang kuat dan terkesan olehnya. Semua orang samar-samar merasa bahwa Kaisar Besar Huang Wu dan Kupu-Kupu Darah Besar tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi ketika mereka pergi, dan mereka tidak tahan untuk mengeluarkan suara. Jika berhasil, kedua Kaisar secara alami akan bergandengan tangan untuk melambung ke dunia. Jika mengalahkan langit gagal, kedua Kaisar Besar itu mati, dan tentu saja mereka tidak akan kembali. Perbedaan ini mungkin yang terakhir kali antara mereka dan kedua Kaisar. Mendengarkan suara ribuan orang dari tiga ribu alam, gelombang hati dewa seni bela diri penuh dengan gelombang. Dia mengambil nafas dalam-dalam, menghadap ke arah dunia seribu tengah, menghadapi makhluk hidup dari semua ras, sedikit melengkungkan tangannya, dan berkata, saya berharap dapat bertemu Anda di dunia seribu besar, pangeran. Peduli. Karena itu, hasil dari pertempuran ini tidak dapat diprediksi, dan dia menghadapi krisis hidup dan mati yang berasal dari dunia besar. Kali ini, apalagi naik ke dunia, apakah dia akan bertahan atau tidak tidak diketahui. Hati Dai Yue tergerak, dan dia juga merasa tidak mau menyerah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Great Wilderness Classic, miliknya telah ditinggalkan di keluarga kupu-kupu. Mungkin tidak ada yang tersisa di dunia zongkian. Dai Yue tampak acu-ta'acu dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ketika dia berbalik menghadap makhluk hidup dari semua ras, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Setelah itu, dia berjalan berdampingan dengan dewa seni bela diri, berlari menuju surga, hanya dua punggung yang tersisa, menghilang di awan ungu. Iblis, kaisar jahat, dan ibu hantu Brahma juga mengikuti mereka dan membanting ke pengadilan surgawi. Dunia sunyi surgawi. Linzan memandang Suzymo dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah memasuki kerajaan kaisar. Saya harus mengumpulkan beberapa kerajaan kaisar yang kuat dan memasuki surga bersama-sama. Suzymo tampak serius, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, saya khawatir mereka akan datang ke dunia seribu tengah tanpa kita pergi ke pengadilan surgawi. Raja Abadi Linglong juga menganggup dan berkata, sekarang tidak ada kaisar di tengah dunia, penguasa pengadilan surgawi ingin ikan itu mati dan jaringnya rusak. Sangat mungkin bahwa sisa pasukan surgawi lainnya akan membalas kita. Kekuatan pengadilan surgawi tidak terduga. Dalam pertempuran kaisar besar di dunia seribu tengah barusan, meskipun para prajurit dan jenderal surgawi tidak mengambil tindakan, ada ratusan kaisar yang bertarung di langit sendirian, yang benar-benar mengejutkan. Untungnya, setelah memecahkan formasi sembilan hari, kekuatan keseluruhan makhluk di dunia telah meningkat menjadi langkah besar. Jumlah dan kekuatan kaisar dan yang kuat telah ditingkatkan. Jika Anda benar-benar dapat mengumpulkan semua kaisar dan orang-orang kuat di tengah dunia, mungkin tidak mungkin untuk melawannya. Tentu saja, ini tidak realistis. Hingga saat ini, masih ada beberapa antarmuka di 3.000 dunia yang bimbang. Untuk alam super seperti alam cahaya, alam batu, dan alam penglihatan langit, ketakutan mereka terhadap pengadilan surgawi telah semakin dalam ketulang mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka mengetahui kebenaran dan melihat kejahatan pengadilan surgawi, mereka masih tidak berani menyatakan perang di pengadilan surgawi. Melalui tahun-tahun penindasan dan perbudakan yang panjang, yang kuat di antarmuka ini telah diperbudak dan merasa ngeri dalam perubahan halus. Aku khawatir tentang hal lain sekarang. Raja Abadi Linglong tampaknya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, seperti dalam perang dan kekacauan hari ini, akankah Tuan Akademi menunggu kesempatan untuk pindah? Jika tentara surgawi dibunuh dan berperang melawan pusat kekuatan dari dunia tengah dan seribu dunia, seperti alam sunyi surgawi, alam pedang, dan alam kunpeng, penguasa Akademi tiba-tiba muncul, dan itu pasti akan membawa mereka kerusakan berat. Tidak akan. Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, Master Sekte dari Akademi bertindak dengan hati-hati. Setelah dia kehilangan tubuh seni bela diri saya hari itu, dia tetap tidak aktif dan menyembunyikan perbuatannya. Baru beberapa tahun yang lalu saya muncul untuk pertama kalinya dan kemudian bersembunyi lagi. Selama tubuh seni bela diri masih hidup, Master Akademi tidak berani muncul dan menghadapi kita. Penatua Suan juga menganggup dan berkata, meskipun situasinya kacau sekarang, ada Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah di pihak Zimo. Munculnya Master Akademi saat ini sama saja dengan mencari jalan buntu. Dia selalu bertindak hati-hati, dan dia tidak akan bertindak jika dia tidak yakin 100%. Jangan katakan bahwa Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah masih ada, bahkan jika keduanya naik ke dunia besar, dia mungkin tidak berani muncul kecuali ada peluang mutlak untuk menang. Penatua Suan telah bersama Master Akademi selama bertahun-tahun dan paling mengenalnya. Old Suan benar, Master Akademi bertengkar dengan Zimo. Hanya saja karena makam Kaisar telah datang, ada variabel yang tidak dapat disimpulkan oleh Master Akademi. Pemilik makam Kaisar adalah penguasa dunia bawah, dan Kaisar Misterius Fengdu, penguasa Akademi, tidak peduli seberapa kuat dia dalam menghitung dan menghitung, dia tidak dapat dianggap di kepalanya. Di surga. Ledakan. Dewa seni bela diri turun, melangkah keluar dalam satu langkah, menghancurkan Tianmen besar di depan, dan membunuh sepanjang jalan menuju kedalaman surga, tidak ada yang berani berhenti. Dia tahu dalam hatinya bahwa langkah selanjutnya pasti perjuangan yang sulit. Mereka telah menabrak pelataran surgawi, menembus rintangan, dan mereka dapat terbang ke dunia. Dan enam dewa surgawi akan melakukan yang terbaik untuk menjaga garis pertahanan terakhir. Tepat di depan, enam sosok muncul, masing-masing berserakan, menghadap dewa seni bela diri, bulan kupu-kupu, raja iblis, kaisar jahat, dan ibu hantu Brahma. Perang dimulai lagi. Bab 3190. Datang ke istana surga, Dai Yue dapat dengan jelas merasakan bahwa Daoyinnya ditekan. Ini juga berarti bahwa taoismenya akan melemah di pengadilan surgawi, menyebabkan kekuatan tempurnya tidak dapat mencapai titik ekstrim. Iblis, kaisar jahat, dan ibu hantu Brahma bukanlah hal yang aneh. Di tengah ribuan dunia, kekuatan tempur mereka ditekan sampai batas tertentu, dan mereka masih sama ketika mereka datang ke sini. Namun, di pengadilan surgawi, kekuatan tempur dari enam penguasa pengadilan surgawi akan ditingkatkan. Sulit bagi mereka untuk memanfaatkan Tuhan surgawi. Bahkan Wulian Qian Kun dan Yuan Wu Dong Tian dari Dewa Seni Bela Diri merasakan tekanan yang luar biasa. Lord of Heaven dan Lord of Suantian yang awalnya terluka tampaknya telah sembuh saat ini. Ketika lima kaisar agung Dewa Seni Bela Diri melangkah ke pengadilan surgawi, perhatian enam guru surgawi hampir semuanya tertuju pada Dewa Seni Bela Diri. Bagi mereka, ancaman terbesar adalah Dewa Seni Bela Diri. Selama Dewa Marsial Dao dapat ditekan, empat kaisar besar kupu-kupu darah yang tersisa akan kesulitan mengalahkan mereka di pengadilan surgawi. Membunuh Enam penguasa surgawi memimpin, dan dengan gerakan pemikiran spiritual, mereka mengorbankan takdir mereka sendiri. Panggilan Hah! Memanggil Segel Suci Tianjun, Cakar Suci Tian Chang, Palu Suci Tian Min, Perisai Suci Tian Suan, Sosok Suci Tian Yu, Pedang Suci Tian Hao, Pedang Suci Tian Su, Tungku Suci Tian Yan, Cincin Suci Tian Yang. Sembilan tentara ilahi menerobos udara, dan bahkan Tuan Yan Tian dan Tuan Hao Tian yang ditekan, termasuk tentara ilahi Tuan Su Tian yang baru saja dibunuh oleh kaisar jahat, muncul di pengadilan surgawi. Dan sekarang, kesembilan prajurit hebat telah membunuh Dewa Seni Bela Diri. Ini setara dengan enam master surgawi yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap Dewa Seni Bela Diri. Melihat ini, DIY membuat langkah pertama. Iblis, kaisar jahat, dan ibu hantu Brahma juga mengambil tindakan satu demi satu, meledakan gelombang ofensif. Tanpa bantuan Dewa Kelahiran, Tuan Jun Tian, Tuan Yu Tian, Tuan Yang Tian, dan Tuan Mintian tidak akan dikecewakan oleh sang DIY, Raja Iblis, kaisar jahat, dan ibu hantu Brahma. Di dunia seribu tengah, DIY bahkan bisa menjadi musuh satu lawan dua. Tetapi di pengadilan surgawi, DIY hanya bisa menghentikan seorang guru surgawi. Lord of Heaven dan Lord of Suantian masih memilih untuk menghadapi Dewa Marsial Dao. Kali ini, meskipun Tuan Hautian hilang, ada sembilan prajurit hebat yang harus membantu. Dan sembilan Dewa ini mengandung kehendak dan meterai sembilan hari, memadatkan kekuatan sembilan hari. Dewa Seni Bela Diri dihadapkan dengan penjaga penjara dan sepuluh gerbang neraka, dan suara keras pecah di langit di atas pengadilan. Sembilan surga adalah pengadilan, dan kehendak surga seperti pedang. Pada saat ini, enam penguasa pengadilan surgawi berteriak keras pada saat yang sama, meremas taktik di tangan mereka. Segel Dao dari enam Dewa Surgawi terkondensasi, dan pada saat yang sama, segel Dao dari tiga hari yang tersisa juga datang ke sini dan bergabung dengan enam segel Dao lainnya. Sembilan surga, Dao, dan segel menyatu dan berevolusi menjadi pisau panjang yang sederhana dan sederhana. Hah! Pedang panjang itu jatuh, menghancurkan dunia. Ledakan! Dewa Seni Bela Diri mengangkat tangannya dan bertarung melawan pedang panjang, dan ada suara memekatkan telinga. Pedang panjang ini memadatkan wasiat sembilan hari. Dan di kepalaan Dewa Seni Bela Diri, kehendak Seni Bela Diri dipadatkan. Pada saat ini, kehendak Seni Bela Diri bertentangan dengan kehendak surga. Ini benar-benar melawan langit. Ledakan! 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 Tampaknya Lord of Heaven dan Lord of Suantian menghadapi Dewa Marsial Dao, tetapi pada kenyataannya, Dewa Marsial Dao menghadapi kekuatan sembilan surga. Lord of Heaven memegang pedang panjang Heaven's Wheel, dan Lord of Profound Heaven berubah menjadi tubuh, mengandalkan cangkang kura-kura yang berat di punggungnya, dan banyak metode pertahanan, untuk melawan dan membubarkan pembunuhan Dewa Seni Bela Diri sebagai sebanyak mungkin. Keduanya menyerang dan bertahan, dan mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Meskipun dua alam Dewa Seni Bela Diri bercampur dan beresonansi, sulit untuk menekan keduanya untuk sementara waktu. Pertarungan empat pasang kaisar lainnya juga sangat sengit. Dai Yue hanya berada di atas angin melawan Lord of Yutian. Kaisar jahat bertarung dengan penguasa matahari, dan tidak ada cara untuk melihat kemenangan atau kekalahan. Raja Iblis mengorbankan empat pedang darah untuk melawan Tuan Juntian, yang terbagi rata. Tetapi ketika ibu hantu Brahma menghadapi Tuan Mintian, dia jatuh ke dalam kerugian. Kaisar besar bertempur di istana surga, bertempur dari selatan ke utara, dan dari timur ke barat. Akibat dari kekuatan besar menghancurkan istana surga. Tentara Asura, tentara binatang dan tentara suku hantu di bawah komando Raja Iblis, kaisar jahat, dan ibu hantu Brahma juga dibantai di pengadilan surgawi, berkelahi dengan banyak tentara dan jenderal surgawi, membunuh darah ke sungai, dan tulang di mana-mana. Cina seribu dunia. Makhluk hidup dari semua ras tidak dapat melihat adegan pertempuran di pelataran surgawi, tetapi dapat merasakan getaran besar dari kedalaman pelataran surgawi. Sembilan awan mengambang di atas langit juga telah hancur. Dengan berlalunya waktu, harta langka dan eksotis yang tak terhitung jumlahnya, rumput peri dan pohon roh, harta surga dan bumi, jatuh dari langit, dan tersebar di seluruh 3.000 alam. Ini adalah kesempatan besar lainnya untuk semua makhluk dari semua ras. Hanya saja dengan turunnya material surgawi dan harta bumi ini, ada juga pasukan surga yang padat, menutupi langit dan matahari. Menghadapi pasukan Asura, binatang buas, dan hantu, pengadilan surgawi memiliki pasukan Juntian, Yutian, Mintian, Yangtian, dan Zutian untuk menghadapi pertarungan. Tetapi tentara surga, Hao Tian, Suantian, dan Yantian masih tidak mau kembali dan sekali lagi memasuki dunia Songkian. Pengadilan surgawi Sifang menderita kerugian besar dalam Perang Gurun Besar, dan Kaisar Bintang Sifang kehilangan hampir setengah dari mereka. Dalam pertempuran tadi, dua dari empat malaikat patroli di pengadilan surgawi Sifang dibunuh oleh Dewa Beladiri, satu dipenggal oleh Dai Yue, dan hanya satu malaikat patroli Suantian yang tersisa. Tuan Muda Pengadilan Surgawi Kuartet juga satu-satunya Tuan Muda Suantian yang tersisa. Ini adalah kerugian yang tidak dapat diterima untuk pengadilan surgawi Sifang. Sekarang, Kaisar Agung dari dunia seribu tengah semuanya terperangkap di kedalaman pengadilan surgawi, dan tidak ada waktu baginya untuk mengurus mereka. Di bawah kepemimpinan malaikat Sun Suantian dan Tuan Muda Suantian, yang agung tentara pengadilan surgawi Skuer telah kembali ke dunia seribu tengah, siap untuk membunuh. Tanpa seorang Kaisar Agung yang duduk di kota, makhluk hidup dari semua ras di seribu dunia, di mata mereka, seperti daging di atas talenan, yang dapat disembeli sesuka hati. Bunuh aku! Malaikat Suantian Sun menunjuk jauh ke arah dunia pedang. Di sisi lain, Tuan Muda Suantian membawa pasukan Suantian dan Yantian, bergegas menuju alam yang sunyi. Yang akan datang. Semua Kaisar dan pembangkit tenaga listrik di alam pedang dan alam surgawi desolate memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan jika Kaisar Huangwu mematahkan formasi sembilan hari dan menghujani hujan vitalitas, kekuatan keseluruhan Zhong Kianshi akan sangat meningkat, tetapi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak masih sangat lebar. Ada lebih dari 400 Kaisar di surga persegi. Menghitung tunggangan di bawah Kaisar yang kuat ini, jumlah Kaisar yang kuat mungkin lebih dari 700. Selain itu, 400 Kaisar surgawi ini adalah salah satu dari klan binatang suci, atau memiliki darah binatang suci yang mengalir di tubuh mereka, kekuatan tempur mereka melawan langit, dan mereka dapat menjadi satu musuh sepuluh. Bahkan tunggangan di bawah Kaisar surgawi ini adalah naga dan burung phoenix. Alam pedang, alam surgawi desolate, alam kunpeng, alam naga, alam bunga, alam gurun besar, alam keradarah, ditambah raksa di alam neraka dan tanah dosa raksasa, hanya ada lebih dari 100 Kaisar dan orang-orang kuat bersama-sama. Jumlah Kaisar puncak bahkan lebih sedikit. Kecuali, Kaisar dari 3.000 alam dapat dikumpulkan bersama. Di bawah selubung kesempatan itu barusan, 3.000 alam tidak tahu berapa banyak lagi Kaisar yang lahir, dan berapa banyak raja dan orang kuat yang sedang tidur di retret yang terbangun. Jika Anda dapat menyatukan Kaisar dari 3.000 alam, Anda pasti dapat melawan pengadilan surgawi Sifang. Namun, ini tidak realistis. Pertempuran di pengadilan surgawi belum diputuskan. Bahkan jika beberapa Kaisar yang kuat di antarmuka berterima kasih kepada Kaisar Huang Wu, Kaisar Kupu-Kupu Darah, dan bersedia membantu satu sama lain, mereka akan memiliki keraguan di hati mereka.